Kemelut di Majapahit jelit 29. Bunuh Seng Prabu. Teriakan-teriakan itu jelas terdengar dari mulut Murwendo dan Murwanti, akan tetapi mereka tidak berani mendekati raja yang kini melawan bersama Joko Handoko dan teman-temannya. Si kembar itu membiarkan menaks Renggo dan anak buahnya yang mengepung raja, sedang mereka sendiri sambil tertawa-tawa membunuh-bunuhi para pengawal dan pelayang di situ, juga para tamu yang semua terdiri dari pejabat-pejabat dan yang tentu saja berusaha melawan, membela diri maupun membela Seng Adipati. Terjadilah pertempuran yang amat hebat, akan tetapi yang berat sebelah sehingga semua pengawal dan pelayan yang tadi bekerja melayani pesa, kini roboh bergelimpangan. Hanya pertahanan di sekitar keluarga Seng Adipati yang masih sukar ditembus oleh para pemerontak. Joko Handoko dan Roro Kartiko, juga Seng Adipati sendiri dan tujuh orang anggota seriti kencana sudah luka-luka lengan mereka, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang roboh dan mereka melawan terus dengan gagah berani. Hanya Sulastri yang tidak luka sama sekali, lecet pun tidak sungguh pun pakaiannya ada yang robek terkena senjata. Hal ini adalah karena darah perkasa ini dilindungi aji kekebalan terenggiling wasi. Amukannya menggetarkan hati para pengeroyok, akan tetapi karena jumlah mereka banyak, roboh 1 maju 2. Roboh 10 maju 20. Sulastri mulai merasa lelah juga. Hahaha, sungguh mengembirakan lagi-lagi Seng Prabu Bandar dan Toto tertawa terbahak-bahak. Kedua lengannya sudah berdarah karena disambar golok, akan tetapi masih mengamuk hebat, setiap tendangan atau pukulannya tentu merobohkan seorang pengeroyok. Matipun aku puas, dapat berkelahi bersama-sama kalian, anak-anakku. Hahaha Raja Tua itu seperti seorang anak kecil yang sudah lama dijauhkan dari permainan yang amat disukainya dan yang sekarang dia mainkan secara memuaskan sekali. Melihat sikap ini, Joko Handoko dan kawan-kawannya merasa kagum dan juga terharu. Sungguh seorang adipati yang baik budi, halus dan gagah perkasa. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan keadaan para prajurit pemberontak menjadi kacau seperti rombongan semut ditiup. Mereka lari berserabutan dan berpencaran sehingga kini yang mengepung rombongan Raja tidak seketat tadi. Ternyata bahwa Padas Gunung dan Pragalbo telah datang bersama pasukan mereka yang jauh lebih besar jumlahnya. Mulailah kini pasukan kadipatan menghajar dan membasmi pasukan pemberontak yang mulai menjadi kocar kacir. Menak serenggo mulai merasa menyesal mengapa dia percaya kepada kakak beradik kembar itu yang katanya bahwa pasukan kadipatan tidak akan berani menghalangi mereka berdua. Buktinya, kini pasukannya terhimpit oleh pasukan kadipatan. Dia mulai mengamu keluar dan segera dia dihadapi oleh Padas Gunung dan Pragalbo. Si keparat menak serenggo pemberontak hina. Mampuslah kau bentak Pragalbo dan Padas Gunung dan mereka cepat menubruk ke depan, Padas Gunung menggerakkan suling hitamnya sedangkan Pragalbo sudah menusukan kerisnya. Dua tokoh utama puger ini merasa yakin bahwa sekali serang saja mereka tentu akan merobohkan dan menangkap perwira. Pemberontak ini karena menak serenggo adalah senopati di bawah mereka yang kepandainya tidak melebihi mereka. Melawan seorang di antara mereka saja akan kalah, apalagi di keroyok dua. Akan tetapi betapa heran dan kaget hati mereka ketika tiba-tiba menak serenggo mengelak dari keris Pragalbo dan menggunakan lengan kirinya menangkis sulung hitam. Duk dan suling itu terpental, tangan Padas Gunung terasa ngilu. Bukan main kagetnya hati tokoh puger ini. Dalam tangkisan tadi dia mendapat kenyataan bahwa menak serenggo memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan tenaganya sendiri. Hahaha, kau sangka aku selemah yang kalian kira, Padas Gunung? Padas Gunung dan Pragalbo menerjang lagi, akan tetapi menak serenggo benar-benar tangkas sekali dan serangan balasannya membuat dua orang tokoh puger itu terdesak ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh menak serenggo untuk menyambar lengan seorang prajurit musuh dan melontarkannya ke arah dua orang tokoh itu dengan kekuatan laur biasa. Padas Gunung dan Pragalbo tentu saja cepat mengelak, akan tetapi menak serenggo sudah meloncat dan keluar dari kepungan, terus melarikan diri. Terpaksa dua orang senopati itu mengamuk dan membabati prajurit-prajurit yang memerontak. Sementara itu, setelah para pengeroyok kini berbalik diserbu dan dikeroyok oleh pasukan puger, Sulastri membiarkan Joko Handoko dan Roro Kartiko dibantu tujuh orang anggota seriti kencana melindungi dan membela Raja Bandar Dento, sedangkan dia sendiri cepat menerjang Murwendo dan Murwanti yang kini telah terkurung di tengah-tengah. Dua orang saudara kembar itu menjadi nekat setelah melihat bahwa usaha mereka gagal, dan kini melihat Sulastri. Yang mereka anggap sebagai biang keladi kegagalan mereka, kakak beradik itu menyerang dengan membabi buta. Sebetulnya, kakak beradik kembar ini bukan merupakan lawan yang terlalu tangguh bagi Sulastri. Andai kata Murwendo tidak memegang kolonadah, tentu mereka tidak akan lama dapat bertahan melawan Sulastri. Akan tetapi, keris pusaka kolonadah hama tampuhnya sehingga Sulastri sendiri tidak berani menggunakan Ajit Ranggilingwesi untuk menangkis keris itu dan dia selalu mengelak sambil membalas dengan serangan-serangan dari samping yang membuat dua orang itu selalu terhuyung mundur. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dan tahu-tahu Roro Kartiko dan Joko Handoko sudah menerjang maju membantu Sulastri. Hal ini adalah karena kini keadaan Raja Bandar Danto sudah bebas dari bahaya, bahkan Raja itu telah mengajak Permaisuri dan para selirnya untuk menyingkir ke sebelah dalam. Tujuh orang anggota seriti kencana mengawal keluarga Raja masuk ke dalam Istana Kadipaten. Karena itu, melihat betapa Sulastri dikeroyok oleh dua saudara kembar yang gila itu, kakak beradik ini tidak tahan melihatnya. Mereka amat benci kepada Murwendo dan Murwanti yang menjadi penyebab sampai mereka menjadi tawanan di Puger, maka kini dengan keris-keris rampasan, Joko Handoko dan adiknya lalu menyerang mereka. Dengan kemarahan meluap, Roro Kartiko menyerang Murwendo dengan keris di tangan. Hati-hati, Roro Sulastri berseru. Terang. Iih Roro Kartiko menjerit ketika keris rampasannya menjadi patah oleh kolonadah. Akan tetapi Murwendo yang memandang wajah wanita yang digilainya itu meragu untuk menusuk dan pada saat itu Sulastri sudah melayangkan tangannya dari samping. Plak. Aunggah tubuh Murwendo terpelanting dan keris kolonadah sudah disambar oleh tangan Sulastri. Murwendo berkelojotan karena kepalanya repak oleh pukulan dasyat dari Aji Hastonogo tadi. Melihat ini, Murwanti menjerit dan menubruk kepada Sulastri, matanya merah, mulutnya berbusa seperti seekor harimau kelaparan. Sulastri mengelak ke samping dan menendang. Duk tubuh Murwanti terlempar dan Joko Handoko menyambut dengan kerisnya. Kerap, awuh tubuh Murwanti terpelanting dan darah mengucur dari dadanya. Selaka, kalian sudah membunuh mereka, Roro Kartiko berkata dengan metel, terbelalak. Kita harus cepat pergi dari sini. Mendengar ini, Joko Handoko dan Sulastri menjadi pucat dan tanpa menanti lebih lama lagi, tiga orang muda itu lalu meloncat dan melarikan diri dari pendopo itu. Benar, kita harus pergi. Kalau nada sudah berada di tanganku, kata Sulastri. Akan tetapi bagaimana dengan anak buah kalian mereka berjasa terhadap Seng Adipati, dan tidak ikut membunuh putra-putri Adipati, tentu mereka tidak akan diganggu, kata Joko Handoko dan mereka terus melarikan diri di dalam kegelapan malam. Akan tetapi ketika mereka tiba di sebuah hutan yang gelap, ketiga orang muda ini terpaksa menghentikan lari mereka dan mereka berlindung di bawah pohon besar untuk berlindung di bawah pohon besar dan beristirahat. Kita tentu akan dikejar-kejar sebagai pembunuh putra-putri Adipati Puger, kata Sulastri. Habis bagaimana baiknya kata Roro Kartiko sambil memijit-mijit betisnya yang terasa nyeri dan lelah. Sebaiknya kita kembali ke Lumajang, mengaturkan keris kolonadah kepada Adipati Lumajang. Joko Handoko menarik napas panjang. Sayang sekali bahwa kita menjadi orang buruan Puger. Seng Adipati Puger sesungguhnya merupakan seorang yang bijaksana. Sayang putra-puterinya gila dan jahat, pemuda ini telah mengumpulkan kayu kering lalu membuat api unggun untuk mengusir nyamuk dan menghangatkan tubuh karena hawa di dalam hutan itu amat lembab. Akan tetapi baru saja api unggun bernyala, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah mereka datang dan tak lama kemudian terdengar suara-suara, mereka di dalam hutan. Sialan Joko Handoko menginjak-injak apinya sampai padam, kemudian terpaksa mereka melanjutkan perjalanan sambil merabah-rabah di dalam gelap agar jangan sampai bertubruk dengan pohon atau batu. Setelah tidak mungkin melakukan perjalanan lagi saking gelapnya karena langit mendung dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan, mereka berhenti lagi akan tetapi mereka tidak berani membuat api unggun. Dan ternyata bahwa para pengejar mereka agaknya juga tidak melanjutkan pengejaran, entah kembali lagi entah mengasuh. Akan tetapi pada keesokan harinya, begitu terang tanah, sudah terdengar lagi suara mereka, suara banyak kaki manusia dalam hutan itu dan suara mereka yang mencari-cari. Mendengar ini, tiga orang muda itu segera bergerak lagi, hendak melanjutkan pelarian mereka menuju ke Lumajang di sebelah utara. Kenapa tidak kita lawan saja mereka? Dia jeng tanya Joko Handoko dengan suara penasaran kepada Sulastri. Darah itu memandangnya. Mereka berdua saling pandang dan tiba-tiba Sulastri merasa kedua pipinya panas dan jantungnya berdenyut ketika dia melihat betapa Joko Handoko masih memakai pakaian pengantin pria dan dia sendiri masih memakai pakaian pengantin puteri dengan sanggul istimewa dan rambut sinom di dahinya dikerik dan ditambah dengan riasan pengantin. Teringatlah dia bahwa saat ini dia adalah istri dari Joko Handoko. Di lain pihak, Joko Handoko juga melihat kenyataan yang sama dan dia memandang dengan hati terasa perih karena istrinya yang cantik ini, yang amat dicintainya, hanyalah istri sebutan saja, pernikahan mereka hanyalah pura-pura saja. Hal ini akan merupakan siksaan baginya, merupakan penderitaan yang lebih hebat daripada kalau dia tidak dapat menikah dengan darah itu dan dia harus saling berpisah. Namun cinta kasihnya terhadap darah itu memperkuat batinnya. Kalau perlu, dia masih sanggup menderita lebih hebat lagi, demi kebahagiaan Sulastri. Tidak baik kalau kita melawan mereka, kakang Mas Handoko. Tidak mungkin kita melawan pasukan sekadipaten. Pula, sekarang kolonadah telah berada di tangan kita. Sebaiknya kita cepat kembali ke Lumajang, menyerahkan pusaka ini kepada Seng Adipati di Lumajang. Mari kita lanjutkan perjalanan. Cepat, mereka telah mengejar dekat kata Rorokartiko sambil menoleh ke belakang dari mana terdengar suara para pengejari yang banyak jumlahnya. Mereka lalu lari ke depan dengan cepat, menyusup di antara semak-semak dan menyelinap di antara pohon-pohon sampai akhirnya mereka keluar dari hutan itu. Akan tetapi, begitu mereka keluar dari hutan, mereka terkejut bukan main karena tiba-tiba dari balik pohon-pohon dan semak-semak belukar bermunculan banyak sekali orang yang dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo sendiri. Kiranya pasukan Puger telah menanti dan menghadang di situ dan agaknya semalam telah diatur oleh dua orang senopati yang pandai itu. Semalam, dua orang senopati ini telah membawa sebagian besar pasukannya untuk mengambil jalan memutar dan menghadang di laur hutan karena menurut perhitungannya, tiga orang muda itu tentu akan keluar dari sebelah utara hutan, sedangkan sebagian kecil saja dari pasukannya melanjutkan pengejaran di pagi hari itu. Dan ternyata perhitungan mereka berdua tidak meleset karena tiga orang muda itu benar-benar muncul di sebelah utara hutan. Melihat munculnya pasukan Puger, tiga orang muda itu terkejut bukan main, akan tetapi Selastri menjadi marah, matanya mengeluarkan sinar berapi, sedangkan Joko Handoko lalu berkata sambil memandang dua orang senopati Puger itu, Paman Padas Gunung dan Paman Pragalbo, kalau kalian hendak mengambil jalan kekerasan, terpaksa kami akan melawan sampai titik darah terakhir. Akan tetapi dua orang senopati itu memandang dengan metu, terbelalak seperti orang terheran-heran, sedangkan para prajurit yang amat banyak jumlahnya itu biarpun mengurung tempat itu namun tidak kelihatan seperti orang-orang yang bersikap hendak menyerang. Kami, kami tidak mengerti apa yang Andika maksudkan, kami hanya menerima perintah dari Seng Prabu untuk menyusul Andika sekalian, kata Padas Gunung dan pada saat itu terdengar derap kaki kuda. Munculah Seng Prabu Bandar Dento sendiri yang membalapkan kuda menuju ke tempat itu. Ketika dia melihat tiga orang muda itu, dia berseru girang, melompat turun dari kudanya dan berlari menghampiri mereka. Ah, anak-anakku, kenapa kalian pergi meninggalkan aku katanya dan tiga orang muda itu memandang dengan terheran-heran. Seng Prabu yang tua itu kini memegang tangan Joko Handoko dan Roro Kartiko memandang kepada Selastri, lalu dia berkata lagi, agaknya kalian bertiga telah salah mengerti. Kalian lari karena telah membunuh sepasang bocah kembar yang sinting itu, bukan Joko Handoko dan Roro Kartiko yang masih terheran-heran itu hanya mengangguk. Seng Prabu Bandar Dento merangkul pundak Joko Handoko sambil tertawa. Hahaha, sudah kuduga demikian. Mengapa kalian lari karena membunuh mereka? Roro Kartiko tidak dapat menahan keheranannya. Karena, mereka adalah putra-putri paduka. Hahaha, Roro Kartiko Cahayu, anakku yang baik. Mereka itu bukanlah anakku, mereka adalah dua bocah gila yang bahkan telah berani memberontak. Kalian berdualah anak-anakku dan Selastri adalah mantuku yang baik. Apa, apa maksud paduka Joko Handoko bertanya terkejut sekali. Anak-anakku, tidak terasakah oleh kalian berdua betapa semenjak kalian tiba di Puger, aku telah merasa sayang kepada kalian seperti kepada anak-anak sendiri? Apalagi semenjak malam tadi, ketika bertempur bahu-membahu dengan kalian. Kalian berdualah anak-anakku yang sesungguhnya patut menjadi anak-anakku, biarpun hanya anak angkat, seperti halnya dua orang bocah kembar yang gila itu. Joko Handoko dan Roro Kartiko, kalian adalah anak-anakku, kuanggap anak-anakku sendiri dan marilah kita kembali ke Kadipatan di mana akan kami umumkan tentang pengangkatan kalian berdua sebagai anak-anakku yang sah, sedangkan Selastri adalah anak mantuku. Marilah, anak-anakku, kita pulang dan menikmati kehidupan yang tenteram dan bahagia, tentu saja tiga orang muda itu terkejut sekali mendengar ini. Joko Handoko dan Roro Kartiko memang merasa suka dan kagum kepada raja kecil yang bijaksana ini dan merupakan anugerah yang amat besar kalau mereka dapat menjadi anak-anak angkat raja ini. Akan tetapi karena ibu mereka masih di Lumajang, mereka menjadi ragu-ragu. Juga Selastri meragu karena dihendak menyerahkan keris pusaka kolonadah kepada Adipati di Lumajang. Akan tetapi, kami, kami hendak ke Lumajang, kata Selastri akhirnya karena agaknya dua orang kakak beradik itu agaknya tidak mampu menjawab. Raja tua itu mengangguk-angguk dan dia masih menggandeng Joko Handoko dan adiknya. Aku mengerti, tentu yang kalian bertiga pikirkan adalah ibu kalian di Lumajang dan keris pusaka kolonadah, bukan? Jangan khawatir, mari kita pulang dan merundingkan hal itu. Setelah Joko Handoko dan Roro Kartiko secara resmi menjadi anak-anakku dan Selastri menjadi mantuku, maka pada suatu hari kalian bertiga boleh secara resmi mengunjungi Lumajang disertai salam hormatku kepada Adipati Wirorejo di Lumajang untuk mengaturkan keris pusaka kepada beliau dan untuk menjemput ibu kalian dan pindah ke Puger. Tiga orang muda itu saling pandang dan ketiganya setuju tentu saja. Jauh lebih baik demikian daripada menjadi musuh Puger. Dengan gembira Raja atau Adipati Puger itu lalu mengajak tiga orang muda itu kembali ke istana, diiringkan oleh pasukan yang dipimpin Padas Gunung dan Pragalbo. Memang Seng Prabu Bandar Dento tidak membohong kalau dia mengatakan bahwa dia amat sayang kepada Joko Handoko dan Roro Kartiko. Apalagi setelah melihat betapa dua orang saudara kembar yang sesungguhnya bukan keturunannya sendiri itu berani memberontak sehingga akhirnya tewas dan melihat betapa Joko Handoko, istrinya dan adiknya itu membelanya mati-matian. Maka dia mengambil keputusan untuk mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Di samping ini, tentu saja ada segelain yang dianggap amat menguntungkan Puger dengan pengangkatan itu. Setelah melihat betapa Menak Serenggo membantu pemberontakan dua orang anak kembar itu, kemudian Senopati itu melarikan diri, tahulah dia bahwa Puger selalu diintai musuh karena Menak Serenggo adalah seorang yang berasal dari Selat Bali dan hal ini saja menunjukkan bahwa tentu mempunyai hubungan dekat dengan Raja di Nusabarung. Sangat boleh jadi bahwa Menak Serenggo sengaja diselundupkan oleh Raja Nusabarung ke Puger melalui saudaranya, yaitu Retno Sami. Malam itu juga, Seng Prabu telah menyuruh tangkap Retno Sami dan setelah diancam, akhirnya selir ini mengakui semuanya, bahwa dia telah lama menjadi kekasih anak tirinya, yaitu Murwendo dan betapa dia yang membujuk Menak Serenggo untuk membantu pemberontakan putra-putri Adipati itu. Selir itu dihukum mati malam itu juga dan makin besar hasrat hati Seng Prabu Bandar Dento untuk mengangkat anak kepada tiga orang muda itu karena dia tahu bahwa mereka, terutama sekali Sulastri, memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi dan hal ini tentu saja akan memperkuat Puger dalam menghadapi musuh-musuhnya, terutama Nusabarung. Di samping itu, peristiwa itu tentu akan membuat Puger menjadi makin akrab dengan lumajang, hal yang lebih menguntungkan lagi bagi Puger sebagai kadipatan yang kecil. Demikianlah, pada keesokan harinya, dengan resmi Seng Prabu Bandar Dento mengangkat Joko Handoko dan Roro Kartiko menjadi putra dan putrinya, disahkan oleh para hulu balang, para pembesar di Puger. Untuk peristiwa ini, Puger mengadakan pesta selama tiga hari tiga malam, menjadi tanda bahwa hati Seng Prabu Bandar Dento benar-benar merasa bahagia sekali. Juga Permaisuri dan para selir yang setia dari Seng Adipati, yang telah melihat sendiri betapa tiga orang muda itu gagah perkasa dan melindungi mereka ketika terjadi pemberontakan, merasa senang dengan peristiwa ini karena mereka maklum kini bahwa Seng Prabu tidak mungkin mempunyai keturunan, setelah sekian banyaknya selir tidak pernah ada yang mengandung, kecuali selir yang menjadi ibu kandung dua orang anak kembar itu, yang mengandung sebagai akibat perjinaannya dengan jurutaman. Beberapa hari kemudian, dengan iringan pasukan pengawal dan pakaian mewah sebagai seorang pangeran dan putri-putri dari Puger, Joko Handoko, Sulastri dan Roro Kartiko berangkat ke Lumajang. Kedatangan mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh Seng Adipati Wirorojo dan para pembesar, terutama sekali oleh ibu dua orang kakak beradik itu. Seng Adipati Wirorojo merasa gembira dan kagum ketika Sulastri mengaturkan keris itu, dengan terharu Sulastri berkata, harap paduka ketahui bahwa penyerahan keris pusaka yang hamba lakukan ini sebetulnya merupakan suatu pelanggaran terhadap mendiang empusuk paman rangi yang memesan kepada hamba agar hamba menyerahkan pusaka ini kepada pangeran Kolo Gemet yang menjadi calon Raja Mojo Pahit. Namun, setelah melihat keadaan di Mojo Pahit yang sedang kacau, melihat sepak terjang orang-orang Mojo Pahit yang tersesat sehingga mendiang eh yang empusuk paman rangi sendiri menjadi korban keganasan mereka sampai terbunuh, hamba merasa yakin bahwa mendiang eh yang tidak akan menyalahkan hamba kalau hamba kini menyerahkan pusaka kepada paduka sebagai Adipati di Lumajang. Seng Adipati Wirorojo menarik napas panjang. Mendiang empusuk paman rangi memang benar bahwa pusaka ini seharusnya menjadi pegangan Raja di Mojo Pahit, Sulastri. Akan tetapi, aku sebagai ayah dari pemilik pusaka ini, yaitu mendiang anakku Ronggolawe, juga berhak untuk menjaga pusaka ini dan menentukan kepada siapa semestrinya pusaka ini diserahkan. Ketahuilah bahwa sepatutnya pusaka ini diserahkan kepada keturunan mendiang Seng Prabu Kertanegara, yang asli, sedangkan pangeran Kologemet. Adalah keturunan yang bercampur dengan darah Melayu maka sesungguhnya tidak tepat kalau dia yang mewarisi pusaka ini, hamba menyerahkan ke dalam pertimbangan dan kebijaksanaan paduka, jawab Sulastri. Ibu kandung Joko Handoko dan Roro Kartiko, yaitu janda mendiang progodik doyo yang bernama Sariningrum, merasa girang bukan main ketika mendengar bahwa putra dan puterinya diangkat menjadi pangeran dan putri puger, sedangkan putranya itu telah menikah dengan Sulastri. Sambil mencucurkan air mata, Sariningrum merangkul mantunya dan Sulastri tidak dapat menahan pula tangisnya. Hanya bedanya, kalau Sariningrum menangis saking girangnya, sebaliknya Sulastri menangis saking sedihnya. Dia dan kakak beradik itu sudah berjanji untuk tidak membuka rahasia kepalsuan pernikahan itu kepada ibu mereka, karena hal itu tentu akan menghancurkan hati orang tua itu. Setelah beberapa hari tinggal di Lumajang, akhirnya berangkatlah rombongan ini, sekarang ditambah dengan ibu kandung Joko Handoko, diiringkan oleh para abdi dan pengawal, dititipi salam pula oleh Adipati Wirorojo untuk Seng Prabu Bandar Dento, kembali ke puger dan Seng Prabu Bandar Dento menyambut kedatangan ibu kandung dan dua orang putra dan putri angkatnya itu dengan segala kehormatan dan pesta. Semenjak hari itu, tiga orang muda ini hidup tenteram di Kadipaten Puger, dan Sariningrum hidup terhormat dan mulia sebagai ibu kandung pangeran Joko Handoko dan putri Kartiko. Akan tetapi, di luar taunya semua orang, tiga orang muda itu seringkali termenung dan menderita tekanan batin yang tidak ringan. Roro Kartiko dan kakaknya seringkali termenung pucat sebagai akibat kepatahan hati mereka dalam cinta, terutama sekali Joko Handoko pada lahirnya saja disebut sebagai suami Sulastri, namun sesungguhnya tidak pernah mereka saling berdekatan. Sulastri sendiri juga menderita batin karena dia tahu bahwa dia telah menyebabkan pemuda itu menderita. Namun dia tetap merasa tidak mungkin melayani lain pria kecuali Sutejo yang dicintainya namun juga dibencinya itu. Untung di situ terdapat Roro Kartiko yang menjadi sahabat baiknya, dengan siapa dia tidur sekamar setiap malam. Andai kata tidak ada darah ini, kiranya Sulastri tidak akan dapat bertahan tinggal di Puger dan melihat wajah yang muram dan pandang mati sayu dari suaminya setiap hari. Roro Kartiko mempergunakan kesempatan ini untuk mengobati luka-luka di hatinya dengan mempelajari ilmu-ilmu kesaktian dari Sulastri. Kita tinggalkan dulu keadaan tiga orang muda di Puger itu, orang-orang yang muda rupawan namun sudah menderita kepedihan hati itu. Sebaiknya kita menjenguk keadaan di Kerajaan Mojopahit yang tertutup awan mendung. Keadaan Mojopahit makin muram dan diam-diam makin terasalah panasnya api persaingan antara istri-istri Seng Prabu Kertarajasa Jayawardana. Seng Prabu makin tua dan makin sering berdiam di dalam kamar karena sakit-sakitan sehingga kekuasaan terpecah belah dan terbagi-bagi. Memang kendali pemerintahan masih lancar berkat keterampilan Kipatih Nambi yang cakap mengurus pemerintahan, namun pengeruh-pengaruh dari dua pihak yang bermusuhan di istana, yaitu pihaknya para istri raja keturunan dari Seng Prabu Kertarajasa dan pihak putri Malayu Sri Indreswari ibu kandung pangeran Kologemet, menyusup pula ke dalam pemerintahan sehingga seringkali mengacaukan keadaan dan membuat Kipatih Nambi menjadi pusing sekali. Para ponggawa besar kecil terpecah-pecah, dapat dikata terpecah menjadi tiga, yaitu mereka yang setia kepada Seng Prabu Kertarajasa, golongan ini dipimpin oleh Kipatih Nambi, golongan kedua adalah mereka yang mendukung permaisuri Diyah Tribwana dan adik-adiknya, sedangkan golongan ketiga adalah para pendukung Sri Indreswari atau Diyah Darapetak dari Malayu. Tentu saja terdapat golongan-golongan lain yang bergerak secara diam-diam, yaitu mereka yang berambisi besar untuk mengangkat diri sendiri, di antaranya yang terkuat adalah golongan Resi Mahapati. Kembali pada hari itu Seng Prabu tidak dapat memimpin persidangan dan tinggal di dalam kamar karena penyakitnya kambuh kembali, yaitu penyakit tua yang membuat dia pening dan lemas. Dalam pelayanan ketika Seng Prabu menderita sakit pun terjadi persaingan antara dua golongan istri dan abdi-abdinya, sehingga perawatan tidak menjadi baik malah sebaliknya makin menambah kepusingan Seng Prabu. Di Istana Keputran, yaitu Istana Pangeran Kolo Gemet yang kini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan pesolek, nampak pangeran itu duduk dalam taman bunganya yang indah bersama beberapa orang. Pemuda ini memang tampan, hanya sayang bahwa sepasang matanya mengeluarkan sinar yang panas dan kejam, dan tarikan mulutnya membayangkan bahwa dia mulai menghambakan diri kepada nafsu berahi. Di depannya duduk dengan sikap amat menghormat dua orang kakek, sedangkan di belakang pangeran ini selalu terdapat dua orang kakek lain yang seolah-olah menjadi bayangan pangeran itu, tak pernah melepaskan gerak-gerik pangeran itu dari pandang mati mereka. Seorang di antara dua orang kakek yang duduk berhadapan dengan pangeran Kolo Gemet adalah Hersi Mahapati. Hersi itu masih tampak awet muda sungguhpun usianya sudah mendekati 60 tahun, rambut, kunis dan jenggotnya masih hitam beka ramuan jamu-jamu rahasia yang diminumnya dan dipakai meminyaki rambut-rambutnya. Kakek kedua lebih tua lagi, usianya tentu sudah 60 tahun, bertubuh tinggi besar dan dia selalu memegang sebatang tongkat panjang yang bentuknya seperti tubuh ular. Kakek ini adalah seorang yang sakti, yaitu Ki Durga Kelana. Yang sudah kita kenal. Kakek pendeta penyembah Seng Batar Hari Durgo yang pernah digempur oleh Sulastri, Sutejo, Joko Handoko dan Roro Kartiko dahulu. Adapun dua orang kakek yang berdiri di belakang Seng Pangeran adalah Ki Warak Jenggo dan Ki Kencono, dua orang kakek yang menjadi kawan-kawan Ki Durga Kelana. Semenjak Sutejo menghilang dan tidak pernah muncul kembali ke Mojopahit, Resi Mahapati lalu mencari pembantu-pembantu baru dan Resi Harimurti lalu membawa tiga orang kakek sakti itu kepadanya. Akhirnya Seng Resi Mahapati yang pandai mengambil hati Pangeran Kolo Gemet, memuji-muji tiga orang kakek ini di depan Seng Pangeran Mahkota dan akhirnya Kolo Gemet menerima mereka bertiaga menjadi pengawal-pengawal dan pembantunya. Ki Warak Jenggo dan Ki Sarpo Kencono siang malam bertugas menjaga keselamatannya, membayangi kemanapun Seng Pangeran pergi, sedangkan Ki Durga Kelana melakukan segala perintah Pangeran Kolo Gemet. Dan malam hari itu, di Taman Bunga yang Indah, Pangeran Kolo Gemet kunjungan Resi Mahapati yang dihadiri pula oleh Ki Durga Kelana, dan tentu saja tidak ketinggalan Ki Warak Jenggo dan Ki Sarpo Kencono berada di belakang Seng Pangeran seperti dua ekor anjing penjaga yang amat setia. Sudah beberapa hari ini Seng Pangeran berwajah muram dan mudah marah-marah. Hal ini adalah karena hatinya murung dan kecewa. Beberapa hari yang lalu dia ikut dengan Resi Mahapati mengunjungi Ki Patih Nambi di waktu senja dan dalam kesempatan itu dia melihat seorang darah yang amat cantik jelita di dalam Taman Sari Kepatihan. Dan tidak tahu bahwa peristiwa ini sudah diperhitungkan dengan tepat oleh Mahapati yang lebih dulu telah menyebar matematis sehingga dia tahu betul kebiasaan Seng Patih yang sering bercengkerama dengan keluarganya di waktu senja itu sehingga ketika secara tiba-tiba dia datang, keluarga Ki Patih tidak dapat menghindar maka seperti secara kebetulan saja. Dia mempertemukan Seng Pangeran dengan darah cantik jelita itu. Siapakah darah cantik itu? Dia adalah dia hulandari seorang gadis berusia 16 tahun yang amat cantik berkulit kuning langsat dan halus teranpa cacat wajahnya semeringah segar seperti sekuntum bunga mawar bermandikan embun. Darah ini adalah keponakan dari Ki Patih Nambi yang menyayangnya seperti anak sendiri karena darah itu anak darah kakak perempuannya adalah seorang anak yatim piatu dan sejak kecil dipelihara Ki Patih. Orang muda adalah seperti air yang jernih mudah sekali terkena kotoran dari manapun datangnya. Oleh karena itu pergaulan amatlah penting karena pergaulan ini dapat mempengaruhi orang muda dapat mengotori air yang jernih itu. Keadaan sekeliling dalam pergaulan amat kuat untuk membentuk watak seorang muda. Pangeran Kolo Gemet sejak kecil amat dimanja dan dituruti segala kemauannya. Setelah dia didekati oleh Mahapati apalagi setelah dia mempunyai pembantu-pembantu seperti Kidur Gaklana, Warak Jingo dan Sarpo Kencono, sebentar saja segala sifat-sifat pengejar kesenangan dari mereka itu telah menular kepadanya. Apalagi dalam hal mengejar wanita. Bujukan-bujukan manis yang berbisa dari Kidur Gaklana yang memang memiliki watak cabul, cepat tertelan oleh pangeran Kolo Gemet sehingga dalam waktu singkat saja pangeran muda ini mulai menghambakan diri kepada pengejaran kesenangan yang dinikmati dari pemuasan nafsu berahi. Mulailah pangeran ini memandang wanita dengan sinar matelain dan dengan bantuan Kidur Gaklana yang pandai menggunakan ilmu hitam dan sihir, mulailah dia menikmati hubungan dengan wanita yang tentu saja amat mudah didapatinya. Dari beberapa orang Dayang Keraton sampai Abdi Dalam, dari para seniwati istana sampai beberapa orang istri dari ponggawa istana, banyak yang sudah menjadi korban. Kecabulan pangeran Kolo Gemet yang dibantu oleh Kidur Gaklana itu. Segala macam nafsu timbul dari pikiran. Pikiran yang membayang-bayangkan segala macam kenangan akan kesenangan yang dirasakan, membangkitkan nafsu. Selakanya, sekali nafsu dituruti, dia akan mencengkeram manusia sehingga si manusia tidak mampu lagi untuk membebaskan diri darinya. Makin dituruti, makin kuatlah nafsu. Nafsu apa saja, dan terutama sekali nafsu berahi. Makin kita membiarkan diri dicengkeraman, makin kuat dia menguasai kita. Makin diberi makan, makin hauslah nafsu berahi, seperti sifatnya api, makin diberi makan, makin berkobar dan makin ganas. Akan tetapi nafsu macam apapun, betapa kuatnya pun, selalu didasari atas pikiran yang mengenangkan segala hal yang menyenangkan. Tanpa adanya kenangan pikiran yang merupakan bahan bakar terutama, maka api nafsu akan kehilangan kekuatannya dan akan padam dengan sendirinya. Orang yang menjadi budak nafsu makin lama menjadi makin lemah, hidupnya digerakkan oleh dorongan nafsu yang mengejar segala yang dianggapnya menyenangkan. Demikian pula pangeran Kologemet. Makin dia mengenal kenikmatan-kenikmatan dari perjinaan-perjinaan yang dilakukan dengan para wanita, makin hauslah dia untuk memuaskan nafsu berahinya. Maka, begitu dia melihat dia hulandari, nafsu berahinya berkobar-kobar dan dia menjadi tergila-gila kepada keponakan dari Kipatih Nambi itu. Kipatih Nambi bukanlah seorang yang bodoh. Sekali melihat saja sikap pangeran itu, dia maklum bahwa ada bahaya mengancam diri keponakannya. Kipatih ini sudah mendengar akan sepak terjang pangeran Kologemet yang suka mengganggu wanita. Tentu saja hal ini membuatnya tidak senang, akan tetapi apakah yang dapat dia lakukan? Untuk menegur, tentu saja. Dia tidak berani. Untuk melaporkan kepada Seng Prabu Kerta Rejasa juga tidak berani, apalagi mengingat betapa Raja yang sudah tua itu sakit-sakitan saja. Dia hanya menyesalkan keadaan pangeran itu dan maklum bahwa kerusakan pangeran itu terutama adalah karena dimanja dan ayahnya kurang memperhatikannya. Maka karena sudah tidak dapat menghindar lagi dan keponakannya bertemu dengan Seng Pangeran, dia membiarkan keponakannya memberi hormat dengan sembah yang dilakukan dengan lemah gemulai dan amat menggeirahkan. Paman Patih, siapakah darah yang amat cantik jelita ini? Tidak pernah saya melihatnya, dia cantik seperti bidadari-dari hayangan dengan terus terang dan tidak tahu malu, dengan sikap seorang hidung belangtulan, pangeran muda itu memandang wajah Seng Ayu yang menunduk itu. Mendengar ucapan ini, darah itu menjadi merah wajahnya, menyembah lagi dan cepat dia meninggalkan tempat itu. Ki Patih Nambi maklum bahwa tentu keponakannya itu merasa malu dan takut mendengar kekasaran sikap Seng Pangeran, akan tetapi dia juga khawatir melihat keponakannya pergi begitu saja, maka cepat dimenjawab, harap paduka maafkanlah kecelingusannya, maklumlah dia tidak pernah bertemu dengan paduka. Dia adalah keponakan saya, bernama dia Wulandari dan, dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Sarji Tuarman, juga seorang keponakan jauh dari istri saya, Ki Patih sengaja menyambung keterangannya dengan bertunangan itu dan memang sikapnya itu tepat sekali. Dia melihat seolah-olah ada awan mendung menyelimuti wajah seng pangeran yang tadinya berseri-seri. Dia, dia sudah bertunangan? Ah, selamat, selamat, Paman Patih, sejak itulah, seng pangeran menjadi murung dan suka marah. Biarpun Ki Durga Kelana mencoba menghiburnya dan menjanjikan wanita-wanita lain, namun tetap saja dia tidak senang dan yang dibayangkan hanya wajah dia Hulandari. Hal ini dilihat oleh Ki Durga Kelana dengan hati girang karena memang itulah yang dikehendaki oleh Resi Mahapati, maka diam-diam dia lalu melaporkan hal ini kepada Seng Resi Mahapati. Dan pada sejak hari itu, Seng Resi Mahapati datang berkunjung dan diterima oleh Pangeran Kologemet di dalam Taman Sari karena sudah dua hari dia sering termenung di Taman Sari dan enggan meninggalkan tempat indah penuh bunga ini, kecuali apabila hari sudah malam dan hawa udara sudah hamat dinginnya. Ketika Seng Resi Mahapati datang menghadap Pangeran Kologemet dan melihat wajah Pangeran yang murung itu, dia cepat memberi hormat kemudian bertanya, seolah-olah dia merasa heran padahal tentu saja dia sudah mendengar laporan selengkapnya dari Ki Durga Kelana. Menurut wawasan hamba, paduka termenung dan diliputi kerisauan hati. Apakah yang terjadi, Kanjeng Pangeran? Ceritakan saja pada hamba dan hamba berjanji akan sanggup mengobatinya. Pemuda itu cemberut dan memandang kepada Seng Resi. Sudah sepatutnya lah kalau Andika yang harus mengobatinya, Paman Resi, karena Andika pula yang menimbulkan penderitaanku ini, eh haha Seng Resi yang cerdik pura-pura kaget. Apa yang paduka maksudkan Paman Resi Mahapati, siapa yang membawa aku pergi berkunjung ke rumah Paman Patih Nambi tempoh hari hamba yang mengajak paduka. Kenapakah Handika tentu telah melihat darah itu, hem, seperti bida dari hayangan dan namanya begitu indah, dia hulandari, pangeran itu menengadah dan memejamkan matanya sambil menarik napas panjang. Resi Mahapati bertukar pandang dengan kidurga kelana yang menyembunyikan senyum. Tiba-tiba terdengar Resi Mahapati tertawa. Suara ketawa ini seperti memecahkan lamunan Seng Pangeran. Dia cepat menunduk, membuka matu memandang wajah Seng Resi dan berkata dengan nada suara menegur, apa yang ditertawakan, Paman Resi? Senang kehandika melihat saya menderita? Atau lucukkah kalau saya jatuh cinta kepada darah yang denok ayu itu? Ampun kan hamba, kan jeng bukan demikian. Hamba tertawa karena melihat paduka merisaukan hal yang sebetulnya sederhana saja. Kalau paduka menghendaki seorang darah, mengapa hal itu dirisaukan benar? Wanita mana yang tidak akan bersembah sungkem di depan kaki paduka, yang akan siap dan rela menyerahkan diri untuk melayani cinta kasih paduka. Kalau memang paduka gendrung kepada keponakan kipatih nambi itu, apa sih sukarnya meraih si denok kepangkuan paduka? Hem, mudah dan enak saja Andika bicara, paman resi. Kalau wulan dari itu anak atau istri sekalipun dari seorang penggawa biasa, tentu mudah aku memintanya. Bahkan kalau dia itu putri seorang raja muda di luar Mojopahit, juga aku akan melamarnya atau merampasnya. Akan tetapi dia keponakan paman patih. Dan dia sudah bertunangan apa salahnya, Gusti? Biar sudah menikah sekalipun, apalagi baru bertunangan, dapat saja diputuskan atau dibatalkan kalau paduka menghendaki ah, tapi dia keponakan kipatih nambi pemuda itu berkata lagi sambil mengerutkan alisnya. Kalau begitu, mengapa? Paduka adalah pangeran mahkota dan kipatih hanya seorang abdi yang harus mentaati perintah paduka. Hem, andiaka seperti tidak tahu saja, paman resi. Kita sama tahu siapa adanya paman patih nambi. Dia kepercayaan kanjeng rombu. Kanjeng rombu tentu akan marah sekali kalau sampai aku berani mengganggu paman patih nambi. Dia sudah memperkenalkan keponakannya itu kepadaku dan bahkan menambahkan bahwa keponakannya itu telah bertunangan dengan lain orang, hal itu berarti bahwa aku tidak boleh mengganggu landari. Tidak ada jalan dan tidak ada alasannya. Kalau aku menggunakan kekerasan, tentu kanjeng rombu akan marah kepadaku. Paman resi, andika harus menolongku, ah, tidak kuat rasanya menanggung derita rindu ini. Hahaha, segala hal kalau paduka ceritakan kepada hamba, tanggung beres. Hamba paduka akan dapat meraih darah jelita itu ke dalam rangkulan paduka, ke atas pangkuan paduka tanpa ada bahaya kemarahan dari ramanda paduka kanjeng gusti sinuhaun. Sepasang matah yang sayu itu berserinar, wajah yang muram itu berseri. Benarkah, Paman? Bagaimana caranya? Oh haha, cepat katakan kepadaku. Paduka tentu maklum bahwa biarpun beliau menjadi kepercayaan Seng Prabu, namun sebenarnya di balik wajah setia dari Kipatih Nambi tersembunyi hati yang bengkok. Dia mempunyai hati yang condong kepada Lumajang, buktinya ayah kandungnya sendiri, Arroyo Pranarojo, juga berada di Lumajang, bahkan kabarnya menjadi tangan kanan dari Adipati Lumajang, yaitu Arroyo Wirojo, aku tahu, dan Kanjeng Rombol juga sudah mengetahuinya, akan tetapi buktinya Kipatih Nambi adalah seorang Patih yang cakap dan setia. Apa hubungannya itu dengan Wulandari, Paman Resi? Sekarang tiba saatnya untuk membuka kelemahannya itu, Kanjeng Pangeran. Kemarin Hamba menerima laporan dari para penyelidik bahwa di Kepatihan datang seorang Matumetu dari Lumajang dan bermalam di Kepatihan. Nah, kalau Paduka mendatangi Kepatihan dan menyergap, menangkap Matumetu itu di Kepatihan, bukankah hal itu akan membuka rahasia Kipatihan bahwa dia mempunyai hubungan dengan para pemberontak Lumajang? Seng Pangeran mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepalanya. Aku tahu betapa Kanjeng Rombo paling tidak suka mendengar Lumajang di jelek-jelekan. Bahkan Kanjeng Rombo selalu menganggap Lumajang sebagai tempat orang-orang yang setia kepada beliau. Kalau aku melakukan penangkapan terhadap orang Lumajang di rumah Paman Patih, hal itu hanya akan menimbulkan kegemparan dan kemarahan Kanjeng Rombo. Tidak, Paman Resi, aku tidak mau mencampuri urusan pemerintahan selama Kanjeng Rombo masih menjadi raja, dan hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wulandari. Justru penangkapan atas diri orang Lumajang itu merupakan satu-satunya jalan bagi Paduka untuk mendapatkan diri diahulandari Kanjeng Pangeran Wihseng Pangeran kini menjadi tertarik sekali dan mendekat. Ceritakan Paman Resi, ketahuilah bahwa orang Lumajang itu bernama Sarji Tawarman. Ahaha, orang yang dikatakan tunangan diahulandari benar, Kanjeng Pangeran. Tunangan diahulandari dan juga keluarga Kipatih, keponakan dari istri Kipatih, dan diamet terlumajang. Bukan, Kanjeng Pangeran, Pangeran Kolo Gemet Bengkit berdiri dan memandang marah. Paman Resi, apakah Handika hendak mempermainkan aku? Resi Mahapati pura-pura gugup dan cepat dia memberi hormat. Harap Paduka tenang dan harap suka mendengarkan penjelasan hamba. Sarji Tawarman tentu saja bukan mata-mata, melainkan datang berkunjung kepada pamannya dan tunangannya, tentu saja membawa pesan dan berita dari Aroyo Pranarojo untuk putranya, yaitu Kipatih Nambi. Akan tetapi, karena pemuda itu merupakan seorang asing di sini, juga seorang lumajang, tentu saja Paduka dapat menangkapnya dengan tuduhan mat-mat-lumajang. Tentu tidak ada yang berani menentang, juga Kipatih sendiri tidak berani kalau Paduka menangkap pemuda itu dengan dali hendak memeriksanya demi keselamatan kerajaan. Nah, setelah dipaduka tangkap, selanjutnya Kidurga Kelana yang akan memberi jalan untuk menyelamatkan pemuda itu, yaitu agar dia hulandari sendiri yang menghadap Paduka. Selanjutnya, segala hal dapat diatur, hehehe. Makin berseri wajah pangeran Kolo Gemet. Yang tebayang olehnya hanya darah yang denok ayu itu menyerah kepadanya dan betap pada akan menikmati darah yang membuatnya tergila-gila itu. Dia mendengarkan suara Resi Mahapati yang berbisik-bisik mengatur siasat, mengangguk-angguk puas. Malam itu, rencana telah diatur untuk melaksanakan siasat Resi Mahapati yang cerdik itu. Seng Resi Mahapati tidak pernah melepaskan ambisinya yang besar. Dia telah berhasil mengadu domba dan meruntuhkan banyak tokoh yang dianggap dapat merintangi jalan menuju tercapainya cita-citanya, tanpa memperdulikan betapa jahat dan kejinya pelaksanaan untuk menjangkau cita-citanya itu. Kini, mulailah dia bersiasat untuk menanam kebencian antara Kipatih Nambi dengan Pangeran Kolo. Gemet. Raja sudah tua dan setiap saat tentu Pangeran Mahkota yang akan naik tahta. Maka, Kipatih Nambi harus lebih dulu disingkirkan atau setidaknya diusahakan agar putra Mahkota dan Patihnya itu mempunyai dendam atau saling bermusuhan. Dan jalan satu-satunya untuk berhasil, mengingat bahwa Kipatih Nambi adalah seorang bijaksana yang sukar sekali dibujuk, adalah mempergunakan kelemahan Pangeran Kologemet terhadap wanita. Pada keesokan harinya, tentu saja Kipatih Nambi terkejut bukan main ketika para pengawal melaporkan akan kedatangan Pangeran Kologemet yang diikuti oleh sepasukan pengawal Pangeran yang kelihatan marah-marah itu. Cepat Kipatih Nambi lalu menyambut keluar dan dia makin terkejut dan heran ketika Pangeran Mahkota itu langsung saja berkata kepadanya dengan suara lantang dan kaku Paman Patih harap Paman serahkan matu-matu dari Lumajang itu kepadaku. Sepasang matuki Patih Nambi terbelalak dan alisnya terkerut. Apakah yang paduka maksudkan tanyanya bingung? Paman tidak perlu berpura-pura. Jangan mengira bahwa aku tidak tahu. Ketauilah bahwa sebagai seorang Pangeran Mahkota diam-diam aku pun memasang penyelidik-penyelidik untuk mengetahui keadaan kerajaan. Kemarin di sini datang seorang dari Lumajang dan bermalam di Kepatihan. Tidak benarkah itu Kipatih tersenyum lega. Ah, dia? Memang benar, Kanjeng Pangeran. Kemarin ada datang seorang keponakan saya dari Lumajang yang bernama Sarjito Arman, akan tetapi dia adalah keponakan saya sendiri dan bukan Matumata, Paman Patih. Sebagai seorang penggawa Mojopahit, tentu Paman cukup mengerti bahwa urusan negara lebih penting daripada urusan pribadi. Harap Paman suka menyuruh orang Lumajang itu keluar agar dapat kuperiksa dan kutanyai dia. Dengan hati tidak enak Patih Nambi lalu menyuruh pengawalnya yang segera masuk dan tak lama kemudian pengawal itu kembali lagi bersama seorang pemuda yang tampan. Melihat bahwa di samping pamannya di situ terdapat pula Pangeran Mahkota pemuda itu cepat duduk bersila dan menyembah dengan sikap hormat. Pangeran Kologemet menatap wajah pemuda itu dan bibirnya tersenyum mengejek. Begini sajakah tunangan dia hulandari? Demikian hatinya mengejek. Tidak seberapa. Heh, kau orang Lumajang dia membentak dengan sikap congkak. Siapa namamu? Pemuda itu menyembah dan menjawab, benar, Kanjeng Pangeran. Kau datang membawa berita-berita dari Lumajang, bukan? Hamba bernama Sarji Tuarman, Gusti. Pemuda itu mulai kelihatan gelisah, akan tetapi dia mengangguk. Benar, Kanjeng Pangeran, katanya lirih, karena memang dia tidak membohong. Bukankah dia diutus oleh Arroyo Pranarojo untuk menyampaikan berita keselamatan kepada pamannya di Mojopahit? Kau menyampaikan berita rahasia dan melakukan penyelidikan di sini, memata-matai Mojopahit. Kipatih Nambi memandang dengan kaget dan hendak memprotes, akan tetapi Seng Pangeran mengangkat tangan mencegahnya. Pemuda itu juga terkejut sekali dan menjawab gagap, Ti, tidak, Kanjeng Pangeran. Kau bohong. Tangkap dia bentak Seng Pangeran kepada para pengawalnya dan majulah Warak Jinggo, menangkap dan mengikat kedua tangan pemuda itu. Kipatih Nambi melangkah maju hendak mencegah, akan tetapi pada saat itu Ki Durga Kelana berkata, Harap Paduka tenang, Gusti Patih. Ingat bahwa yang menangkap adalah Gusti Pangeran Patih sendiri. Mendengar ini, Ki Patih Nambi menahan kemarahannya dan menghadapi Pangeran Kologemet, memandang tajam dan bertanya dengan suara kaku, Kanjeng Pangeran, apakah artinya penangkapan yang Paduka lakukan terhadap keponakan saya ini? Pangeran muda itu tersenyum mengejek. Artinya, artinya adalah bahwa saya telah menangkap seorang dari Lumajang yang disangka matum dan dia akan diperiksa sampai ada bukti bahwa dia tidak bersalah, Paman Patih. Apakah Handika keberatan dengan tugasku itu? Biarpun dia adalah keponakanmu, akan tetapi saya harus mengutamakan keselamatan Mojopahit, Paman Patih. Tentu saja Patih Nambi tidak dapat menjawab dan tidak berani menyatakan keberatan dan dia hanya memandang dengan wajah pucat ketika Pangeran dan pasukannya pergi sambil membawa Sarjit Warman sebagai seorang tawanan. Setelah rombongan itu pergi jauh, barulah Ki Patih Nambi melihat bahwa kakek itu masih berada di situ. Dia mengenal kakek ini sebagai seorang kepercayaan dan pengawal Pangeran, seorang yang kabarnya memiliki kesaktian dan bernama Ki Durga Kelana. Ki Patih memandang heran dan matanya mengandung penuh pertanyaan. Eh, Paman masih berada di sini tanyanya. Saya ingin membicarakan hal tadi dengan Paduka Gusti Patih jawab Ki Durga Kelana kepada Patih Nambi sambil melirik ke arah para pengawal. Patih itu maklum dan segera berkata, mari kita masuk ke ruangan tamu dan bicara Paman Durga Kelana. Mereka memasuki sebuah kamar di seram di depan dan setelah mereka duduk berdua, Ki Patih Nambi menarik napas panjang menekan ketegangan hatinya dan bertanya, apakah yang akan Andika sampaikan Paman? Maafkan saya, Gusti Patih. Sesungguhnya, saya merasa ikut prihatin menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Gusti Pangeran tadi. Terus terang saja, Gusti Pangeran melakukan penangkapan itu atas pelaporan penyelidik yang melihat orang asing di sini apalagi ketika mendengar bahwa pemuda itu datang dari Lumajang. Gusti Pangeran yang amat membenci orang-orang Lumajang tentu saja menjadi marah dan melakukan penangkapan. Habis, apa yang dapat saya lakukan atau Andika lakukan, Paman? saya akan berusaha menolong akan tetapi harus dicarikan jalan yang baik, Gusti Patih. Kenyataan bahwa Sarjito Arman itu keponakan paduka bukanlah merupakan alasan yang kuat. Harus ada alasan yang lebih kuat yang mengikatkan dia dengan Mojopahit, ah, dia bukan hanya keponakanku, akan tetapi juga calon suami keponakanku dia hulandari. Itulah sebabnya maka dia sering berkunjung ke Mojopahit, selain untuk mengunjungi kami, terutama sekali untuk menjenguk tunangannya, ah, ah, begitukah wajah kidurga kelana itu berseri-seri, seolah-olah dia baru tahu akan hal ini. Kalau begitu, itulah satu-satunya jalan untuk membebaskan dia maksudmu. Gusti Pangeran paling lemah menghadapi wanita, maka kalau keponakan paduka itu menghadap Gusti Pangeran dan mengajukan permohonan agar pemuda itu dibebaskan karena pemuda itu adalah calon suaminya, tentu Gusti Pangeran akan meredah kemarahannya dan melihat bukti bahwa pemuda itu tidak bersalah. Seng Patih mengerutkan alisnya. Akan tetapi, dia tidak melanjutkan kata-katanya karena hatinya bimbang. Dia tentu saja sudah mendengar bahwa Pangeran Kologemet adalah seorang pria metukeranjang dan suka menganggu wanita. Akan tetapi dia pun tentu saja tidak berani menyatakan suara hatinya ini di depan Kidur Gaklana, orang kepercayaan Seng Pangeran. Maka dia termenung bimbang. Selain itu, kiranya tidak ada Caroline untuk menolong pemuda tadi, Gusti Patih. Urusan ini cukup gawat, menyangkut soal tuduhan metumete. Ikatan antara paduka dan pemuda itu hanyalah sebagai paman dan keponakan luar. Kurang kuat untuk mematahkan belanggu persangkaan itu. Akan tetapi ikatan antara calon suami istri tentu lebih kuat dan Gusti Pangeran tentu lebih mempercayai putri keponakan paduka. Ki Patih tetap termenung-penuh keraguan. Dan Kidur Gaklana menggunakan kesempatan itu untuk mendesak, saya kira, paling tepat kalau putri keponakan paduka itu sekarang juga menghadap Gusti Pangeran di istananya sebelum ada keputusan dijatuhkan atas diri pemuda itu. Dan sebaiknya di waktu menghadap ditemani saja oleh seorang dayang. Saya sudah bicara terlalu banyak, terdorong oleh rasa iba, Gusti Patih. Nah, saya mohon diri, kakek raksasa itu memberi hormat lalu meninggalkan tempat itu, diantar oleh ucapan terima kasih dari Ki Patih Nambi yang masih ragu-ragu. Ketika Ki Patih Nambi memasuki ruangan dalam, dia disambut oleh tangis istrinya dan tangis dia hulandari. Mendengar keponakan ditangkap, tentu saja istri Ki Patih merasa khawatir dan berduka sekali. Demikian pula dia hulandari, karena darah cantik jelita ini sejak kecil telah mengenal Sarjito Arman dan setelah menjadi tunangannya, dia jatuh cinta kepada pemuda calon suaminya itu. Ki Patih Nambi duduk dengan penuh kegelisahan, lalu dia menceritakan usul yang disampaikan oleh Ki Durga Kelana tadi. Mendengar ini, dia hulandari lalu bangkit dan berkata, kalau begitu, saya akan menghadap Gusti Pangeran, Kanjeng Paman. Wajah yang cantik itu agak pucat dan kedua pipinya basah air mata. Akan tetapi, ah, hatiku khawatir kalau aku menghadap beliau, Wulan kata Ki Patih. Apalah yang dikhawatirkan istrinya membantah. Kalau memang hanya itu jalannya untuk membebaskan Warman, biarlah Wulan pergi menghadap. Sudah selayaknya seorang calon istri membuktikan Dharma baktinya kepada suami. Akan tetapi, Gusti Pangeran itu terkenal metuk keranjang dan, ah, mana dia berani mengganggu keponakan paduka. Akhirnya setelah Wulan dari dan istrinya mendesak, Ki Patih Nambi menyetujui juga, melepaskan keponakannya itu pergi dengan diantar oleh seorang dayang tua, dengan hati tidak enak. Akan tetapi, dia masih berharap bahwa Seng Pangeran tidak akan berani mengganggu darah itu dan memandang kepadanya. Ketika Wulan dari dan dayang yang mengantarnya tiba di istana Pangeran Kologemet, dia segera dipersilahkan masuk dan seketika tiba di ruangan dalam, dayang itu tidak diperkenankan masuk terus dan dia Wulan dari diantar oleh pengawal sampai ke depan sebuah kamar yang pintunya tertutup. Kanjeng Gusti Pangeran menanti di dalam kamar ini, harapankah masuk saja, kata Kisarpo Kencono yang menjaga di depan kamar itu bersama Ki Warok Jingo. Keduanya menyeringai penuh arti dan dia Wulan dari merasa seram terhadap dua orang kakek raksasa yang kasar dan buruk rupa itu. Maka dia lalu membuka daun pintu dan bergegas memasuki kamar itu. Sebuah kamar yang besar sekali. Klik dia Wulan dari terkejut dan menengok, kiranya daun pintu itu telah ditutupkan kembali oleh tangan-tangan raksasa di luar tadi. Dia membalik lagi dan memandang ke dalam kamar. Kamar itu besar dan mewah sekali, juga berbau harum seperti kamar pengantin. Di sudut kamar itu terdapat sebuah pembaringan yang amat indah bercilam sutera merah muda yang tersulam bunga-bunga kuning dan daun-daun hijau. Lantainya terhias permadani tebal dan semua perabot kamar itu merupakan benda-benda yang mahal dan indah. Di atas sebuah meja dekat pembaringan tersedia minuman-minuman mandalan guci dan cawan-cawan terbuat daripada emas dan perak. Pendeknya, belum pernah selama hidupnya dia hulan dari melihat kamar semuah dan seindah itu biarpun kamar-kamar di istana kepatihan juga merupakan kamar-kamar yang mewah bagi ukuran rakyat biasa. Akan tetapi wulan jadi tidak begitu memperhatikan segala keindahan itu. Jantungnya berdebar-debar penuh ketegangan, kegelisahan dan ketakutan dan kedua kakinya menggigil tidak lagi dapat digerakkan ketika dia melihat seorang pemuda dengan pakaian sarung tipis menyelimuti tubuhnya yang telanjang sedang duduk di atas pembaringan itu. Pemuda itu bukan lain adalah seng pangeran kolo gemet yang memandang kepadanya dengan mulut tersenyum dan sepasang metu yang seolah-olah menelannya bulat-bulat. Ah! Si Dewi kahyangan! Dia hulan dari! Akhirnya kau datang juga kepadaku, bocah denok ayu seng pangeran bangkit berdiri dan menyambutnya dengan kata-kata yang membuat Wulandari makin ketakutan itu. Saking takutnya, Wulandari tidak dapat lebih lama lagi berdiri, dia lalu mendeprok dan duduk di atas lantai sambil menyembah. Mohon, mohon belas kasihan paduka, Gusti, dia berkata dengan suara gemetar. Ah! jangan begitu, cahayu. Jangan duduk di bawah, mari kita duduk di sini dan bicara dengan baik dan enak. Marilah, seng pangeran menggapai. Wulandari memandang dengan muka pucat dan matah, terbelalak ketakutan lalu mengjeleng kepala dan berkata lebih lirih, hamba, hamba, biar hamba duduk di sini saja. Ah! Mana bisa begitu? Tidak enak bicara begini. Marilah, sayang kita bicara sambil duduk di sini. Marilah pangeran kalau gemet menghampiri darah itu yang menggigil ketakutan, memegang tangannya dan menariknya berdiri. Karena takut, dia hulandari terpaksa bangkit berdiri. Sukar kakinya melangkah, akan tetapi dengan sikap halus dan mesra pangeran itu menggandengnya dan merangkul pinggangnya, menarik ke depan dan diajak menghampiri pembaringan yang lebar dan indah itu. Nah, duduklah di sini dan mari kita bicara senaknya, dia memaksa dia hulandari duduk di tepi pembaringan. Pembaring itu lunak dan halus, akan tetapi terasa oleh darah itu seperti ada bara api membakar pinggulnya atau ada ujung-ujung keris tajam menusuk pinggulnya ketika dia duduk sehingga duduknya mepet di sudut dan hanya menempelkan pinggulnya di tepi pembaringan, mukanya menunduk, sebentar pucat sebentar merah, jantungnya berdebar-debar. Sehingga terdengar olehnya bunyi debur jantungnya yang makin mengencang. Melihat darah itu ketakutan, pangeran kolo gemet melepaskan pegangan tangannya, kemudian dia pun duduk di samping darah itu, bertanya dengan halus, dia jenggulan dari yang manis, yang cantik jelita, yang membuat aku seperti gila dalam beberapa hari ini, sungguh aku merasa kejatuhan bulan melihat engkau masuk ke dalam kamarku. Dia jeng, sekarang katakanlah, apa yang membawa dia jeng datang ke sini menemui aku? Apakah karena engkau merasakan desakan rindu hatiku, jeritan hatiku setiap malam di waktu aku bermimpi dan bertemu denganmu? Dia hulan dari merasa kepalanya pening karena jantungnya yang berdebar keras itu sehingga semua ucapan itu seperti terdengar amat jauh baginya. Kata-kata yang amat asing baginya, kata-kata rayuan yang belum pernah didengarnya semula. Bahkan tunangannya sendiri pun Sarjito Arman belum pernah mengeluarkan kata-kata merayu seperti itu. Sarjito Arman hanya menyampaikan rasa cinta kasihnya melalui senyum dan pandang mata Sarjito Arman. Untuk tunangannya itulah diakini berada di kamar ini. Teringat akan tunangannya yang ditangkap, timbul pula keberanian di hati wulandari dan kini dia mengangkat muka, memadang wajah pangeran yang tampan dan mengerikan baginya itu. Pangeran, dia berhenti lagi, kerongkongannya terasa tersumbat ketika dia melihat pandang mata pemuda itu demikian liar dan seperti hendak menelanjanginya, maka dia terpaksa menundukkan mukanya lagi. Hamba datang menghadap paduka karena hamba hendak mengajukan permohonan, ah, gembira sekali hatiku bahwa orang seperti engkasuka minta sesuatu dariku, dia jenggulan dari. Permintaan apakah itu? Hamba mohon agar paduka suka mengempunkan. Kakang mas Sarji Tawarman. Dia bukanlah metumetelumajang, pangeran. Dia datang ke Mojopahit karena memang mempunyai keperluan pribadi, yaitu untuk mengunjungi hamba. Hamba adalah tunangannya, calon istrinya, maka sudah sepantasnya kalau dia kadang-kadang untuk mengunjungi hamba, dan juga mengunjungi kanjeng paman Nambi, karena kakang mas Sarji Tawarman adalah keponakan dari kanjeng Bibi. Maka, hamba mohon kebijaksanaan dan belas kasihan paduka, sudilah kiranya paduka membebaskan kakang mas Sarji Tawarman, setelah berbicara, darah itu merasa tenang dan dapat berbicara dengan lancar. Ah, tentu saja, dengan senang hati aku akan menolongmu dan memenuhi permintaanmu. Apalagi baru permintaan seringan itu, biar engkau minta bulan pun akan kulaksanakan, dia jenggulandari. Akan tetapi tentu saja tidak ada kebaikan tanpa dibalas, dan aku yakin engkau adalah seorang yang mengenal Budi. Darah itu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Terima kasih atas kebijaksanaan paduka. Budi Paduka tidak akan hamba lupakan selama hidup. Ah, tidak perlu begini, manis. Aku cinta padamu asal engkau bersikap manis dan suka melayaniku dengan sukarlah dan manis, kuanggap Budi ini sudah cukup terbalas. Marilah, sayang, aku cinta padamu, ah, betapa rinduku kepadamu, Wulandari, pangeran itu mendekat dan merangkul. Ih dia Wulandari menjerit kecil. Jangan, jangan, kanjeng pangeran, jangan dia meronta dan bangkit berdiri lalu melangkah mundur, dadanya berombak, mukanya pucat dan matanya terbelalak, seperti mati seekor kelinci menghadapi seekor harimau yang akan menubruknya dan mencabik-cabik dagingnya. Alis pangeran itu berkerut. Wulandari, baru saja kau mengakatakan bahwa sampai mati kau tidak akan melupakan Budiku, akan tetapi sekarang agaknya sudah kau lupakan aku cinta padamu dan aku ingin engkau melayani cintaku dengan sukarlah tanpa paksaan. Dia jeng, percayalah, aku sungguh tergila-gila kepadamu. Pangeran itu menghampiri, menangkap pergelangan tangan darah itu, menariknya dan mendekatnya lalu mendekatkan mukanya hendak mencium. Tapi, tapi hamba akan menjunjung tinggi paduka sebagai seorang sesembahan yang bijaksana, bukan untuk bersikap seperti itu. Wulandari, pemuda lumajang itu mestinya harus mati, akan tetapi demi melihatmu aku suka mengampuninya dan mengembalikan nyawanya kepadamu. Dan untuk pengganti nyawanya, aku hanya minta agar engkau suka melayaniku dengan manis budi. Bukankah itu sudah hadil? Aku cinta padamu dan aku ingin engkau melayani cintaku dengan sukarlah tanpa paksaan. Dia jeng, percayalah, aku sungguh tergila-gila kepadamu. Pangeran itu menghampiri, menangkap pergelangan tangan darah itu, menariknya dan mendekatnya lalu mendekatkan mukanya hendak mencium. Tidak, eh, jangan, ampunkan hamba, jangan wulandari meronta-ronta dan sukar bagi pangeran itu untuk dapat mencium bibirnya karena darah itu mengelak terus dan mendorong-dorong sehingga akhirnya pangeran kolo gemet melepaskan rangkulannya. Mukanya menjadi merah, matanya liar dan napasnya mendengus-dengus, tanda bahwa dia marah dan nafsu berahinya sudah membuat matanya galap. Engkau menolak. Sungguh-sungguh. Engkau berani menolak cintaku? Bulandari menangis terisak-isak dan menjatuhkan dirinya di atas lantai menyembah-nyembah. Ampunkan hamba. Gusti, hamba akan menjunjung paduka sebagai seorang sesembahan yang bijaksana, yang pemurah, akan tetapi jangan paduka menghendaki yang itu, karena hamba sudah bertunangan, hamba sudah mempunyai seorang calon suami, kalau begitu kau ingin melihat tunanganmu itu mampu sampun, Gusti, ampunkan hamba, ampunkan dia, demi para dewa tayang agung, ampunkan hamba dan dia, bulandari meratap. Bulandari, jawablah pertanyaanku yang terakhir ini. Maukah engkau melayaniku dengan sukarela? Kalau mau, kesinilah dan duduklah di pembaringan ini. Kalau tidak mau jawab saja sejujurnya suara pangeran itu lantang dan penuh kemarahan. Dia hulandari menyembah, suaranya tergagat karena terganggu tangisnya, ampunkan hamba, hamba, tidak mungkin dapat melakukan hal itu, biar sampai mati sekalipun, harap paduka suka mengampuni hamba. Keparat pangeran Kologemet lalu bertepuk tangan tiga kali dan daun pintu kamar itu terbuka cepat dari luar dan dua orang kakek raksasa itu sudah meloncat ke dalam. Mereka memandang kepada Seng pangeran hatinya merasa lega melihat Seng pangeran tidak apa-apa hanya kelihatan marah lalu mereka memandang kepada darah yang menangis dan berlutut di atas lantai itu. Bawa mat mat selumajang itu ke sini bentak pangeran Kologemet dengan penuh kegeraman. Baik, Gusti pangeran jawab warak jinggo dan dia lalu meloncat keluar, sedangkan Sarpo Kencono masih berdiri di situ. Sarpo Kencono siapkan tali untuk meringkus mat mat itu. Sarpo Kencono menyembah lalu keluar dari dalam kamar. Seluruh tubuh dia hulan dari menggigil penuh ketegangan dan kegelisahan. Dia maklum bahwa dia telah membuat marah pangeran dan dia tidak dapat membayangkan apa yang hendak dilakukan oleh pangeran itu kepada tunangannya. Tak lama kemudian terdengar langkah-langkah kaki menghampiri pintu kamar dan muncullah warak jingo yang mendorong tubuh Sarjito Arman memasuki kamar, diikuti Sarpo Kencono yang membawa tali. Kedua tangan pemuda lumajang itu sudah dibelenggu ke belakang tubuhnya, mukanya pucat dan rambut serta pakaiannya kusut awut-awutan. Ketika dia melihat bahwa dia hulandari berada di dalam kamar itu, dia jeng teriaknya lirih tertahan karena warak jingo sudah menekan pundaknya sehingga dia menjatuhkan diri berlutut.